Hai pada tutorial kali ini kita akan ngebahas gimana caranya ngebuang gambar area putih ini jadi kalau kita download gambar biasanya dia ada background putihnya sehingga kita mau remove supaya mempertahankan objek yang memang kita mau aja dalam hal ini saya mendownload ini dari website free ya jadi gambarnya free tanpa loyalty saya mencarinya di freepik.com lalu saya mencari bani dan saya mendownload itu dari sini ya tentu saja di website ini kita bisa mendownloadnya tanpa ada area putihnya kalau kita memang mendownloadnya menggunakan tombol download tapi ini saya sengaja kita download secara biasa saya imbed sebagai jpeg supaya kita mau belajar bagaimana membuat area putihnya sehingga kita bisa mendapatkan objek yang memang kita mau aja jadi nggak ada putihnya nanti kita bisa animasikan mungkin atau gunakan dalam software lainnya di sini sebenarnya cara untuk membuang area putihnya banyak banget caranya sangat beragam tapi saya akan mencoba mencontohkan bagaimana membuangnya yang lebih universal karena bisa digunakan untuk kondisi gambar apapun nanti kita akan lihat juga contoh-contoh kondisi gambar lainnya pertama di sini saya akan menggunakan namanya magic wand tool magic wand tool itu terletak di antara di sekitar sini keempat dari atas dan biasanya kalian mesti klik tahan supaya kalian bisa memilih namanya magic wand tool ini dia kalau tools yang ada segitiga di kanan bawah itu menandakan dia sebenarnya tuh saya nggak cuma satu ya kalau di klik tahan dia memiliki tools lainnya satu lagi di dalamnya jadi saya akan mengganti menjadi magic wand magic wand itu kalau kita klik di area yang putih nantinya semua area yang warnanya putih yang kita klik dia akan kepilih kesorot tapi yang kepilih ini area putihnya sementarkan yang memang kita mau bukan area putihnya tapi si gambar si klik linjinya ini untuk itu kita akan melakukan select lalu inverse sehingga kita nanti yang dipilih itu bukan area yang putihnya tapi sekarang si klik linjinya aja nah sekarang kalau sudah tahap seperti ini makanya kita akan coba lakukan ctrl X yaitu kita cut yang short cut cut, ctrl, dan x ya sehingga memastikan bahwa gambarnya yang kepotong itu bukan putihnya yaitu memang si klik linjinya nantinya kita tinggal menggunakan file new di file new itu kita akan memilih yang klik board, klik board itu artinya menyesuaikan dengan apa yang td kita sudah cut ukuran memang 375x406 yaitu yang tadi kita cut dan yang paling penting adalah background contentsnya pastikan background contentsnya tidak white yaitu transparan kalau white berarti balik lagi sama aja kerjaan tadi kita lakukan nggak ada gunanya kita create langsung terus kita paste ctrl V seperti biasa dan inilah dia kita mendapatkan gambarnya tanpa ada area belakang putihnya ya memang kalau udah bentuknya seperti ini kayak papan catur itu artinya dia transparan ya nggak ada galak ininya dan kita akan file save as sebagai jpng nah png disini adalah memastikan kalau memang kita dia punya transparan karena kalau kita balikin ke jpeg ya jpeg itu nggak bisa menyimpan warna yang ada transparan ya jadi cuma bisa png atau gif ya ini mungkin saya save nya di desktop biar kita bisa lihat contohnya kita bilang bani kita kasih nama dan sebagai png pemastikan saya save oke lalu kita akan ke desktop kita akan lihat hasilnya ya inilah dia hasilnya ya memang ini agak kurang ini ya karena memang warna pelinci mungkin ada sedikit putih jadi dia kepotong ada sini tapi memang lebih disarankan menggunakan tekniknya untuk gambar kartun sih jadi kalau gambar kartun kan dia pasti distinguish banget ya untuk area yang putih sama enggak ini kebetulan kelincinya ada-ada putih jadi kepotong sedikit kalau kalian mau memperbaiki sebenarnya pada saat tadi kita select kelihatan kepotong kayak gini kita bisa tambahin tambahan selectnya itu menggunakan tools yang namanya satu lagi quick selection tool nah quick selection tool ini mungkin area radiusnya saya kecilin dengan nitro besar seperti ini jadi kelihatan ini aku buletannya kita klik sini yang ke potong kita klik ada sini kita kita klik nanti dengan begitu dia menambahkan nah ini tadi mana lagi potong jadi kalau kita lihat hasilnya area sini sini sampai area sini ya jadi ada dua disitu artinya saya menambahkan disini plus nah kita klik dikit aja dia langsung kepilih gitu kan kita pilih ikut kepilih itu tadi sebelah sini sini agak kepotong nah dengan begitu dia sudah ke kepilih semuanya sehingga kita boleh cut yang ini dengan begitu kita mendapatkan ini saya ulang saya select all kontro A saya delete saya paste ulang yang tadi yang sudah saya lakukan nah ini hasil harus lebih bagus CCV sebagai PNG nantinya kita akan lihat hasilnya lebih baik saya nimpah yang tadi ya yang tadi sudah saya bikin tapi mungkin ada kurang rapi ya dan hasilnya ya better lah jadi kalau kalian mau perbaiki bisa menggunakan kombinasi antara magic wand dan juga quick selection tool tadi yaitu menggunakan tulis yang dua tulis itu tadi next untuk kasus berikutnya kita masih akan coba membuang area putih tapi mungkin kali ini kita akan coba yang sedikit lebih rumit ya masih menggunakan teknik kurang lebih mirip jadi disini ini stiker lain storeline.me yang biasanya kalian bisa mendapatkan ini kalau beli bayarnya tapi disini kan kalau ini kita nggak bisa save ya kita kalau save itu dia jadinya bukan JPEG atau PNG sehingga kita nggak bisa save jadi cara untuk kita mendapatkan ini yang mau nggak mau kita akan lakukan snipping yaitu kita akan screenshot menggunakan tool snipping yang biasanya di Windows itu sudah ada pasti sudah terinstall secara default ya disini saya menggunakan snip and sketch punya nya Windows 10 kalau di Windows 7 atau Windows 10 yang belum di update itu menggunakan snipping tools sama kurang lebih caranya ya tinggal kalian kotakin area yang memang kalian mau ngambil dalam hal ini saya akan mengambil ini nah ini dia sudah masuk artinya nanti kalau saya di Photoshop saya bikin file new baru pastinya dia akan mengikuti clipboard ya yang tadi kita lakukan screenshot itu yaitu ini kotak-kotak tentunya kadang-kadang kita ngambil resolusinya tidak terlalu tinggi yang ini kita punya sedikit trik karena kalau kalian pilihnya begini langsung kebetulan warnanya putih terus kita cut nah yang kepotong cuma bagian badannya kepalanya nggak ikut kepotong karena memang badannya ikutan putih dan kita mengatakan disini ada yang namanya area bocor bocor itu disini tidak ada garisnya jadi karena karena kita klik ini disini ini area sini juga putih yang ini jadi ketuk nggak ada garisnya untuk mengatasi ini biasa yang saya lakukan adalah saya ulang dulu saya ctrl D ctrl D itu untuk membuang seleksi tadi biasa akan saya cut dulu saya cutnya itu kalian bisa menggunakan cropping tool dan segala macem yang bisa kalian crop supaya area yang ini ketutup istilahnya gitu ini kalau pakai cropping yaitu kalian bisa gunakan dengan mudah oke kalian tinggal tarik aja kayak gini yang penting bagian ini buang dan seperti itu tapi kalau pakai cropping itu kalau kasusnya mungkin gampang karena saya akan menggunakan tools lain yang mungkin kasusnya harus lebih fleksibel jadi biar lebih fleksibel bisa lebih universal yaitu saya akan menggunakan pen tool pen tool ini dia sebenarnya bukan buat seleksi tapi cuma ini fleksibel banget kalau kalian mau buat bikin seleksi jadi saya lakukan itu akan memilihnya itu menggunakan kayak gini cara itu nah ya klik-klik ini kita bikin semacam area pemilihan ini kalau area ini kan asal tapi kalau area bagian sini saya maunya cukup yang penting kepo kebuang area sebelah situ nah sisanya saya akan melakukan lagi balik ke titik awal lalu kalian akan klik kanan make selection nantinya yang kepilihkan area yang yang kita cut dulu kita file new terus kita paste yang kita paste ini tentunya masih ada ada putihnya tapi kalau dasar disini sudah gampang kita tinggal pakai aja magic one lagi kita klik area tadi gambarnya belum pilih kita yang putihnya terus kita delete aja dan kita sudah mendapatkan badannya lengkap juga dengan bukannya jadi dengan begitu ini bisa kita save as sebagai pg seperti yang lain kita lakukan ya inilah dia tutorial kita mengenai bagaimana cara membuang background putih pada gambar sehingga kalian bisa gunakan untuk keperluan lainnya mungkin animasi ataupun nanti digunakan di tempat lainnya thank you for watching keep learning sampai jumpa di tutorial berikutnya